Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman dalam arahannya kepada personel TNI yang akan bertugas di Papua menegaskan personel TNI harus memiliki pandangan yang sama mengenai kelompok kriminal bersenjata. Dudung mengatakan, prajuri TNI harus mampu merangkul kelompok bersenjata agar mereka bisa kembali ke pangkuan negara kesatuan Republik Indonesia. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman mengatakan, Satuan Tugas TNI yang beroperasi di Papua tidak harus memerangi kelompok kriminal bersenjata. Menurut Dudung, prajuri TNI harus mampu merangkul kelompok bersenjata agar mereka bisa kembali ke pangkuan negara kesatuan Republik Indonesia. Hal itu dimukapkan kasat saat memberikan penghargaan kepada prajuri TNI Angkatan Darat, Persid Kartika Chandra, Kirana, dan Satgas Yonif Pararider 328 Dirgahayu di Papua. Dudung menegaskan, personel TNI harus memiliki pandangan yang sama mengenai kelompok kriminal bersenjata. Lebih lanjut Dudung menjelaskan, kelompok kriminal bersenjata merupakan sebagian kecil masyarakat yang belum memiliki kesepahaman mengenai negara kesatuan Republik Indonesia. TNI Angkatan Darat adalah musuh kita. Mereka adalah saudara-saudara kita yang belum paham ya tentang negara kesatuan Republik Indonesia. Banyak saudara-saudara kita, rakyat pangkuan, yang prosentasinya lebih besar, lebih paham. Oleh karenanya yang dalam melaksanakan tugas, jangan sampai berpikiran untuk ini mengguruh mereka. Tetapi dirangkul, mereka diberikan pemahaman-pemahaman sehingga mari kita bergabung untuk membangun Papua. Kepada para prajurit TNI Angkatan Darat, Dudung berpesan mereka bertugas di Papua demi pengabdian kepada bangsa dan negara, serta menjaga dan melindungi masyarakat Papua. TNI Angkatan Darat Terima kasih.